hai 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 obang bambu seperti ini kadang eh ada seperti musang yang bersarang teman saya akan mencari ranting seperti ini bambu untuk dimasukkan ke dalam lubangnya teman karena lubangnya agak dalam ternyata kosong teman ya oke teman nah dan perlu kalian tahu nah ketika kita di hutan kita harus bisa memanfaatkan makanan yang ada nah seperti ini teman nah ini bisa dimanfaatkan ini adalah iwung atau bambu muda yang bisa di olah menjadi masakan nah yang kita ambil itu dalamnya nah dalamnya itu kita kupas dulu nah lalu kita buka nanti dalamnya seperti ini nih Nah ini pohon iwung bambu-bambu bitung nah ini bisa dijadikan sebuah makanan nih teman-teman jadi kita harus tahu ya teman-teman ketika kita di hutan kita harus tahu mana yang bisa dimanfaatkan dan yang tidak oke kita lanjutkan lagi perjalanan ini teman-teman nah disana juga ada pohon aren atau pohon kawung tapi kelihatannya itu sih gak ada hewan di atas sana nah jadi pohon kawung adalah salah satu media tempat bersarangnya sebuah musang teman-teman oh dan saya menemukan sesuatu nih teman-teman nah ada yang tahu gak ini buah apa nih oke teman-teman yang kali ini saya pegang ini adalah buah kecapi nah buah ini entah dari mana asalnya nah ini bisa dimakan teman-teman oke saya akan coba lihat dalam buah ini nih teman-teman agak susah kita buka aja dengan gigi nah seperti ini nih dalam buahnya nah ini adalah dalam buah kecap ini teman-teman ini bisa dijadikan sebuah penghilang dahaga karena ini mempunyai air nah untuk yang masak ini warnanya udah kuning ya teman-teman kalau yang hijau itu masih mentah rasanya ini masem ya asam nah ini pohonnya teman-teman saya akan menunjukkin ini pohonnya nah ini adalah pohon kecapi nah di atas sana masih ada banyak nemung mentah-mentah nah ini juga nah ini buahnya kecapin teman-teman tapi ini agak ini agak matang ya akan coba buka lagi oh dan ternyata dalamnya dalamnya busuk teman-teman dalamnya ini busuk teman-teman kalau yang ngasih mulus itu dalamnya itu putih tapi kalau ini udah busuk dimakan oleh ulat-ulat kama pohonnya besar tuh teman-teman oke kita lanjutkan lagi perjalanan terus 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 ございます terus 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 selamat menikmati nah selain manuk apung sawah nah burung seperti ciblek gunung dan juga ciblek kapas suka kapas juga itu biasanya bersarang di ilalang-ilalang seperti ini nih teman-teman karena di atas ilalang itu banyak terdapat seperti serangga nah jadi mereka itu sangat suka berkeliaran dan bersarang di atas ilalang-ilalang teman-teman nah disini juga ada pohon jambu tapi ini masih muda nah ini belum bisa dimakan teman-teman rasanya itu sedikit ada kesed tapi ini juga bisa dijadikan obat nih teman-teman seperti ini nih nah ini daunnya adalah obat untuk BAB nah kita akan coba makan nih teman-teman daun yang masih mentah oke karena ini adalah juga sebagai obat kita akan mencoba memakannya nih teman-teman nah ini juga oke teman-teman saya mau lihat sesuatu di sumur ini sumur ini kosong nah disana itu ada bangkai tikus mungkin dia terjebak di bawah sumur teman-teman hingga dia meninggal nah ini adalah bangkai tikus ini teman-teman dia terjebak di dalam sumur ya ya oke disana ada pohon kelapa yang tumbang dan itu mati saya akan coba lihatnya disana oke saya akan mencari jalan karena ini sangat rimpun sekali teman-teman nah ini pohon berapa banyak semua teman-teman sudah harus menyingkirkannya dari sini kita akan coba lihat nah ini pohon kelapanya teman-teman coba lihat biasanya di dalam pohon kelapa yang mati seperti ini kadang mereka disarangi oleh bajing terbang dan juga celememis tapi kali ini kosong teman-teman nah bisa anda lihat nah disana ada burung hantu jenis celepuk nih teman-teman nah ini adalah jenis burung hantu celepuk nah dia terbang nih teman-teman nah jadi nah jadi celepuk mereka itu ketika rumahnya terganggu dia akan terbang nah itu adalah tempat diamnya burung hantu nih teman-teman yang tadi adalah jenis burung hantu celepuk nah dan disini juga ada pohon 66 nah ini bisa dimakan teman-teman nah ini udah matang nih nah ini adalah pohon 66 bisa anda lihat nah daunnya seperti ini nih ini adalah pohon 66 nah yang ini masih mentah ini juga masih mentah oke nah ini udah matang saya akan coba ambil saya akan coba memakannya nih teman-teman pasnya itu masam ya teman-teman nah jadi di pepohonan salak seperti ini banyak terdapat hewan seperti bajing calai memes dan burung-burung mereka suka berkeliaran karena di pohon salak seperti ini banyak terdapat ulat-ulatnya teman-teman oke teman-teman dan kali ini saya menemukan laba-laba ini adalah laba-laba nah ini adalah laba-laba kalau disini sih sering menyebutnya dengan laba-laba mau karena mempunyai corak seperti ini nah apabila mereka menggigit bisa berdarah teman-teman nah ini adalah laba-laba lenya nih teman-teman laba-laba ini adalah laba-laba besar ini sarangnya apabila kita terjerat ini sangat lengket sekali teman-teman nah laba-laba menggunakan sarangnya seperti ini dia untuk menjebak bangsa nya agar dia menempel di atas jaringnya nih teman-teman jadi jaringnya ini lumayan kuat apabila serangga masuk ke sini nah laba-laba otomatis dia akan turun dan memangsa si memangsa nya teman-teman disini ada pohon besar kita akan lihat oke saya melihat sesuatu nah ini adalah bekas setting londok teman-teman londok ini bekas settingnya nih teman-teman kalau bukan londok atau juga ini adalah bekas setting kadal karena ini sangat lembut nah kita akan cek karena kadang-kadang di pohon besar seperti ini kadang terdapat juga oke teman-teman karena ini pohonnya bolong ternyata kosong teman-teman pohonnya ini sangat besar ya teman-teman nah ini adalah salah satu pertanda nih teman-teman nah ini adalah salah satu pertanda bahwa disini terdapat masih banyak bajing kelapa nah selain bajing kelapa juga terdapat bajing monmon atau fly squirrel bajing terbang nah ini bekas gigitannya nih teman-teman oke di atas sana pohon kelapanya nih teman-teman jadi ini adalah salah satu pertanda bahwa disini masih terdapat bajing entah itu bajing monmon atau juga bajing kelapa selamat menikmati